Halo Sobekaskan, selamat datang di Bali Sorkat Canggu dan juga kawasan dari Jalan Pantai Batu Bolong Oke, sekarang kita ini berada di kawasan dari Jalan Pantai Berawo Menuju kawasan Jalan Raya Semat Dan kita akan masuk ke kawasan dari Sorkat Canggu Dan nanti kita akan akhiri video ini di kawasan dari Pantai Batu Bolong Atau kawasan Jalan Pantai Batu Bolong Oke, inilah suasana di kawasan dari Jalan Pantai Berawo Jadi, lumayan rame ya Dan juga banyak bule-bule ataupun wisatawan mancanegara yang memakai skuter ataupun sepeda motor Jadi, bule kebanyakan suka membawa sepeda motor di kawasan Canggu, Seminyak, Puta, ataupun juga kawasan Uluwatu Karena lebih efisien, karena kalau menggunakan mobil itu pasti akan kena macet Sobekaskan Gimana, kawasan Canggu sendiri ini sudah macet sekali ya Ada kawasan di jalan-jalan seperti Jalan Pantai Berawo Ada juga kawasan dari Pantai Batu Bolong Dan juga kawasan dari Jalan Pantai Melayan Jadi, sangat sibuk dan rame sekali Jadi, lebih efisien untuk menggunakan sepeda motor Oke, jadi di kawasan Canggu sendiri itu rame wisatawan Rusia dan juga Sweden Jadi, kebanyakan wisatawan-wisatawan Eropa Dan bahkan, beredar informasi kalau kebanyakan juga wisatawan-wisatawan Rusia yang bekerja ataupun menjalankan usaha di Bali Jadi, banyak yang sekarang wisatawan Rusia yang melakukan di bidang jasa terutama di kawasan dari Canggu Seperti juga jasa Tato dan juga beberapa jasa lainnya Seperti spa, pelatih server, pelatih sepeda motor dan juga jualan pakaian Jadi, banyak sekarang yang berjualan dan juga menjadi tour guide Jadi, tour guide juga Jadi, ini menjadi polemik ataupun juga ada problem di kawasan Bali Di mana itu juga mengerus dari lapangan kerja yang ada di Bali jadinya Jadi, beberapa media sosial juga menyoroti hal tersebut Karena kita belum tahu untuk legalitasnya Jadi, kemungkinan itu kebanyakan juga ilegal Tanpa ada perizinan, mereka membuka usaha seperti itu Dan juga akan mengerus lapangan kerja di Bali nantinya Ya, jadi mudah-mudahan segera ditindaklanjuti Supaya kita, warga lokal Tidak semakin tergerus dengan adanya wisatawan-wisat negara Yang memang mereka berlibur Tapi, memanfaatkan untuk mencari ataupun mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya Di Bali dengan memanfaatkan keadaan Bali Jadi, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti Supaya tidak tergerus lapangan kerja di Bali Supaya orang lokal Bali mendapatkan haknya ya Untuk berdagang ataupun berjualan Supaya bisa melanjutkan kehidupan Ataupun memberi napkah keluarga Oke, kita lanjut lagi Jadi, ini kita sudah tiba di kawasan dari Sorkat Canggubali Ya, kita belok kiri disini Kita menuju di kawasan dari Sorkat Canggubali Jadi, sekarang wajah Canggubali ini sudah jauh berbeda ya Jadi, sudah jauh berbeda Dimana kita biasanya melihat pemandangan di depan sana Nah, itu kiri dan kanan itu adalah persawahan Sekarang sudah menjadi ruko Jadi, sudah ruko kiri dan kanan ruko ya Seperti kita lihat sekarang ini seperti kawasan Gang Popis ya Kita bisa lihat seperti kawasan Gang Popis Dan sebelah kanan adalah kawasan yang biasanya persawahan Sekarang sudah menjadi ruko Jadi, kebanyakan sekarang sudah disini ruko Sebelah kiri dan kanan ruko Hanya ada beberapa yang masih bertahan Tapi, kemungkinan ini akan lanjut lagi Pembangunan ruko-ruko di kawasan dari Sorkat Canggubali ini Dulunya ini adalah sebelah kanan adalah persawahan Dan sebelah kiri juga persawahan Dan disini biasanya kebanyakan yang melalui sepeda motor Dulunya, tapi sekarang mobil juga sudah ada Ramai sekali mobilnya juga Ada truk juga yang ya dulu disini banyak biasanya wisatawan-wisatawan yang masuk parit-parit sawah Ya, sebagainya kan Jadi, kemungkinan kalau sekarang itu akan jauh berbeda Karena situasi dan suasana di kawasan Sorkat Canggub Oke, ini juga ada himbawan untuk tidak minum ataupun mabuk saat berkendara dan menggunakan helm Jadi, banyaknya juga disorot sekarang kelakuan wisatawan bule di Bali yang menggunakan sepeda motor Kebanyakan juga ya mengubah ataupun memudip plat nomornya dengan namanya sendiri ataupun nama instagramnya dan juga cara menggunakan helm sepukasikan Oke, inilah wajah Sorkat Canggu sekarang Biasanya disini ditanyakan tadi itu Macet biasanya Tapi sekarang karena Wendel ada sore Sebenarnya kalau siang-siang itu disana macet sepukasikan Oke, jadi suasananya seperti ini di kawasan Sorkat Canggu Di sebelah kiri juga ada restoran Sekarang kayaknya sudah tutup ya Ataupun kontraknya sudah habis Ya, mungkin nanti kalau ada baru kontrak ya mungkin akan buka lagi disana Sebelah kiri ini ada labangan poli ya Labangan poli Kiri ada labangan poli Dan di depan sana sebelah kiri ada restoran baru ya Ini di depan sana yang terlihat ramai Dan di sebelah kanan ini masih dipertahankan sepukasikan Ya, mudah-mudahan ini masih dipertahankan Untuk kawasan Sorkat Canggu yang ya kita Sangat asri ya Kalau lewat jalan ada persahalan itu sangat asri sekali sepukasikan Ya, mudah-mudahan ini tetap dipertahankan Oke, kita lanjut lagi ya Kita menuju kawasan dari jalan Pantai Nelayan Dan sebelah sana itulah kawasan dari jalan Pantai Badu Bolong Jadi kalau sebelah kiri ini itu menuju ke kawasan dari Pantai Nelayan Kita akan belok kanan disini menuju kawasan dari Pantai Badu Bolong Sepukasikan Jadi itu suasana untuk kawasan dari jalan Raya Pantai Berawu Jalan Raya Semar dan juga Sorkat Canggu Itulah suasana terbaru Jadi banyak pembangunan di kawasan Sorkat Canggu sekarang ya Kalau banyak pembaruan ataupun pembangunan Nampaknya jalannya tambah lebar sedikit Karena di mana kalau ruko di kawasan Sorkat Canggu Kalau mau ruko pasti harus ada lahan parkir Ataupun tempat parkirnya Karena jalannya Sorkat Canggu itu sudah sempit sekali Oke kita lanjut lagi Kita belok kiri depan sana Ini juga terlihat bisa Tuan-tuan bule-bule yang lagi jalan-jalan di kawasan Jalan Pantai Nelayan Oke kita lanjut lagi Ini sudah tiba di kawasan dari Pertigaan menuju Pantai Nelayan Dan juga kawasan dari Pantai Badu Bolong Oke kita lanjut lagi Tapi jangan lupa untuk dukungannya Sorkat Canggu sekarang ya Dengan cara like-nya Comment-nya Subscribe-nya Dan juga share-nya Dan terima kasih banyak Sorkat Canggu sekarang Oke kita lanjut lagi Kita lihat Suasana menuju kawasan dari Pantai Badu Bolong Oke jadi Kalau belok kiri itu Tembus di kawasan dari Pantai Badu Bolong ya Pantai yang Menjadi Pantainya para bule saat ini Ya kebanyakan juga Pantai-pantai disanggu Ramai dengan bule-nya Sorkat Canggu sekarang Ya kita lanjut lagi Kalau ini lurus ya Kita tembus di kawasan dari Pantai Padu Menjan Ataupun juga kawasan dari Pantai Eko Beats Dan juga kawasan Pantai Perarena Pantai Eko Beats Pantai Eko Beats Oke sebuah sekalian Jadi begitulah Suasana terbaru dari Kawasan Jalan populer di Canggu Bali Yang kebanyakan juga Pengunjungnya adalah Wisatawan Mancindegara Terutama wisatawan Eropa ya Dan Wisatawan Rusia dan juga Sweden ya Sebuah sekalian Oke sebuah sekalian Terima kasih banyak Sampai kembali ya Di video selanjutnya Sekitar wisata dan tempat-tempat Populer di Bali Salam Gaskan dari Pulau Dewata Beli Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax